Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Anak-anakku semua Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Buru Rekan Pengajar Mata Pelajaran Prakarya Jinjang SMP MTS Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan Pertemuan minggu yang lalu Dimana pada pertemuan minggu yang lalu Sudah kita bahas komoditas dan jenis-jenis tanaman sayuran Sampai pada tiga bagian Yaitu Sayuran yang dapat dimanfaatkan Umbinya Sayuran yang dapat dimanfaatkan Daunnya Dan sayuran yang dapat dimanfaatkan kuahnya Nah pertemuan kali ini Kita akan menjadikan Dengan Jenis-jenis tanaman sayuran Yang dapat dimanfaatkan Bijinya Atau polongnya Kemudian Yang kedua Tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan Bunganya Dan yang terakhir Tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan Batang atau tunasnya Sudah siap anak-anakku? Baik Kalau sudah siap Sebelum Pak Guru lanjutkan Mohon tolong Bagi yang baru mampir ke channel Pak Guru ini Masarjan Channel Atau Kalian yang belum Menyentuh Subscribe Di bawah Video ini Masih Bertuliskan Subscribe Warna Merah Tolong Silahkan disentuh dulu Kemudian sentuh like Jempol ke atas Bila suka Sentuh Share Bagikan kepada teman-teman yang lain Dan kepada Bapak Ibu Guru Bisa dibagikan kepada Anak didik kita Dan juga Teman-teman yang lain yang membutuhkan Mari kita masuk pada Tayangan yang berikutnya Nah Di sini Kita akan bahas terkait dengan Tanaman sayuran Yang dimanfaatkan Bijinya Atau polongnya Ini adalah Kacang Polong Ya Kacang polong Nah Ini Contoh-contoh Dari Tanaman sayuran Tanaman Polong Polongan Polongan Yang pertama Ini Jadi yang belum tahu Kacang polong Itu merupakan Biji Bulat kecil Yang berasal dari polong Tanaman pisum satifum Kacang polong Kacang polong Termasuk dalam salah satu jenis sayuran Dari keluarga Dari keluarga Legum Bersama kacang buncis Lentil Dan mati banyak jenis sayuran lainnya Kemudian yang kedua Meskipun kecil Kacang polong memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh Kacang jenis ini Dikenal Dikenal Kaya akan karbohidrat Selain itu Kacang polong juga memiliki cita rasa unik Namun lezat Baik Yang ketiga Kacang polong Kerap ditemukan di berbagai menu saksian tempat makan Mulai dari sayur Sup Hingga menu mahal seperti steak Yang keempat Manfaat dari sayuran polong-polongan Yaitu menurunkan berat badan Mencegah kanker Membantu sistem pencernaan Inilah Tanaman sayuran yang dimanfaatkan bijinya Atau polongnya Ini adalah jenis dari Kacang polong Nah Di antaranya Dari Polong-polongan tersebut Salah satunya Salah satunya Adalah Buncis Buncis Sejenis polong-polongan Yang dapat Dimakan Dari berbagai Kultifar Pasilus vulgaris Buah Biji Dan taungnya Dimanfaatkan orang Sebagai sayuran Sayuran ini kaya Dengan kandungan protein Ia dipercaya Berasal dari Amerika Tengah Dan Amerika Selatan Sekarang kita lihat Manfaatnya Manfaat buncis Berdasarkan kandungan Gizinya Menjaga kesehatan jantung Kandungan serat dan Antioksidan pada buncis Bermanfaat untuk Menjaga kesehatan jantung Dan pembuluh darah Menyehatkan saluran pencernaan Memperkuat sistem Kekebalan tubuh Memelihara Kesehatan mata Dan memiliki Manfaat lain Bagi kesehatan Inilah Tanaman sayuran Buncis Tetapi banyak juga Di antara kita Ada yang tidak suka Dengan buncis Bau saja sudah Minggir Iya Nah Tetapi setelah melihat manfaat Mari kita perbaiki diri Selanjutnya Adalah Kacang panjang Ini Contoh gambar Jenis Tanaman Kacang-kacangan Polong-polongan Biji-biji Kacang panjang Nah Manfaat kacang panjang Yang paling fenomenal Di dalam dunia kesehatan Adalah Perannya Dalam membentuk Jantung yang sehat Sayuran ini Menjadi salah satu Jujus sayuran Yang mudah Kita temui Dimana-mana Hampir Yang berdakan sayur Menjualnya Banyak pula Kuliner Indonesia Yang menggunakan Kacang panjang Sebagai salah satu Bahan yang digunakan Untuk pembuatannya Harganya relatif Tersangkau Selain itu Kandungan pada Zagisnya Tidak kalah Penting Jika diberikan dengan Kacang-kacangan Seperti kacang tanah Kedelai Ataupun kacang merah Pada sumber makanan Yang alami Seperti kacang panjang Pasti terdapat efek Yang baik pula Bagi sehatan Kita lihat sini Berbagai jenis Kacang-kacangan Kaya akan Kandungan visi Memberikan nutrisi Untuk tubuh Berikut adalah Rindian manfaat Kacang panjang Bagi sehatan Tubuh Yaitu Mencegah diabetes Sumber antioksida Dan menjaga Kesehatan Jantung Berikutnya adalah Nah ini apa ini ya Ada yang tidak kenal Ya ini adalah Tanaman sayuran Kacang-kacangan Biji-bijian Polong-polongan Yang namanya Petai Atau petai Yang pertama Petai Atau yang secara formal Ditulis petai Disukai banyak orang Tetapi Secara bersamaan Juga sering dihindari Kenapa Karena ini Yang kedua Bau Petai penimbulkan bau Bau terus berdianggap Dapat mengganggu kenyamanan Orang-orang di lintas Plus Menurunkan Percayaan diri Kandungan yang terdapat di petai Memberikan manfaat besar Bagi manusia Ternyata Petai memiliki Kandungan Dan manfaat yang besar Bagi manusia Sehingga nanti Bagi yang menghindari petai Setelah mengetahui Manfaatnya ini Mungkin akan Berubah fikir Inilah Yang ketiga 20 manfaat petai Membantu mengatasi Pertensi Meningkatkan daya Tahan tubuh Membantu Melawan bakteri Sampai ke sini Sebagai anti Debresan Membantu mengatasi Sembelit Sebagai Mood booster Seterusnya Dan yang ini Mengendalikan diabetes Terapi untuk berhenti Melokok Mengatasi anemia Dan seterusnya Yang di sini Mengatasi Infeksi Meningkatkan kinerja otak Menjaga kesehatan lambung Dan seterusnya Yang di sini Menjaga kesehatan pencernaan Membantu menurunkan Berat badan Inilah 20 manfaat Yang Diberikan oleh Tanaman sayuran Petai Masih berpikir Untuk mengonsumsi petai Ya Silahkan Ambil Yang bijak Untuk Kesehatan tubuh kita Berikutnya adalah Tanaman sayuran Yang dimanfaatkan Bunganya Nah Seperti ini Ada Bunga turi Ini Pohon Bunga turi Berada Biasanya Di Kebun Kemudian Di pinggir-pinggir jalan Dan Ini Adalah Contoh Bunga Turinya Ada yang belum pernah Lihat Nah Disini Ada bunga turi Berbentuk Seperti Bulan Sabit Dari banyak jenis bunga Mungkin Bunga turi Inilah Bunga Paling Sering Dikonsumsi Bunga turi Memiliki Seperti Bentuk Bulan Sabit Tetapi Saat Mekar Bentuk Bunga Ini Nampak Seperti Kupu-kupu Sejatinya Rasa Dari bunga Yang dimakan Ini agak Pahit Namun Rasa bunga Ini sangat Keras Dan Sampai Saat Ini Masih Tetap Dikonsumsi Oleh Masyarakat Indonesia Bunga Turi Yang Hadir Dalam Dua Warna Ada yang Berwarna Merah Ada yang Berwarna Putih Ini Sering Dipakai Untuk Campuran Sayur Untuk Pecel Bagi Yang Suka Dengan Bunga Ini Bunga Turi Juga Bisa Langsung Dimakan Sebagai Lalapan Selanjutnya Nah Ini Adalah Pohon Pepaya Pohon Pepaya Ternyata Juga Memiliki Bunga Seperti Ini Inset Dari Pohon Pepaya Bunganya Seperti Ini Nah Untuk Pohon Pepaya Bunga Pepaya Berukuran Sangat Kecil Dan Jika Dilihat Sekilas Nampak Menyerupai Bunga Melapi Usut Punya Usut Bunga Pepaya Sudah Sebaik Diulang Menjadi Lauk Kemudian Menggunakan Bunga Pepaya Yang Masih Punjuk Dengan Warna Hijau Ke Kuling Puningan Tumis Bunga Pepaya Ini Dengan Rempah Rempah Lainnya Agar Rasanya Lebih Nikmat Mengingat Mengingat Bunga Pepaya Ini Memiliki Rasa Yang Pahit Maka Kita Tidak Bisa Menyantap Bunga Pepaya Ini Secara Langsung Bagaimana Caranya Yaitu Dengan Menyamarkan Rasa Pahit Rasa Repus Saja Bunga Pepaya Dengan Asam Jawa Berikutnya Adalah Nah Ini Bunga Kul Tentu Ini Tidak Asing Bagi Kita Seperti Apa Ya Ini Bunga Kul Ini Bunga Kul Sayuran Atau Kembang Kul Atau Bunga Kul Itu Sangat Mudah Ditemukan Meski Kembang Kul Umumnya Berwarna Putih Dan Kurang Menarik Kandungan Vitamin Dan Mineralnya Tidak Kalah Dengan Sayuran Hijau Lainnya Hal Ini Menjadikan Bunga Kul Atau Kembang Kul Memiliki Segudang Manfaat Untuk Kesehatan Seperti Melawan Penuaan Detoksifikasi Yaitu Melawan Racun Yang Masuk Dalam Tubuh Kemudian Kaya Akan Serat Makan Sehat Untuk Menurunkan Berat Badan Silahkan Yang memiliki Kelebihan Berat Badan Sering Sering Mengkonsumsi Bunga Kul Selanjutnya Adalah Tanaman Sayuran Yang dimanfaatkan Batang Atau Tumasnya Seperti Ini Yang pertama Ini adalah Tanaman Sayuran Yang Namanya Asparagus Yang pertama Asparagus Dalam Jenis Sayuran Yang Cukup Mudah Ditemukan Di Indonesia Makanan Dengan Bahan Asparagus Termasuk Suk Asparagus Bisa Dibilang Memiliki Cukup Banyak Penggemar Sebab Asparagus Memiliki Rasa Yang Segar Dan Unik Dian Yang Yang Kedua Tentang Asparagus Selain Itu Asparagus Juga Kaya Akan Serat Vitamin Asam Folat Dan Mineral Seperti Chromium Semua Zat Ini Bermanfaat Untuk Mendetoks Tubuh Kita Dari Berbagai Macam Racun Serta Dapat Mencegah Radikal Bebas Karena Rendah Kalori Asparagus Baik Sebagai Menu Diet Ini Tanaman Sayuran Asparagus Teman Dari Asparagus Yaitu Pada Tayangan Berikut Yang Mudah Ditemui Nah Ini Tentu Yang Masih Berada Di Desa Kita Tidak Kesulitan Menemukan Ini Tunas Dari Bambu 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 Seperti Ini Kalau Masih Di Antara Kelompok Pohon Bambu Kalau Sudah Dibuka Seperti Ini Namanya Rebung Tentang Rebung Bambu muda Atau Tunas Bambu Dalam Bahasa Latin Sebenarnya Disebut Dengan Dendro Colamus Asper Menjadi Salah Satu Bahan Makanan Yang Sering Ditemui Dalam Masakan Indonesia Selain Dibuat Sayur Rebung Sering Dibuat Isian Lumpia Rebung Rebung Dan Dan Sebagainya Nah Rebung Juga Mengandung Pitocenical Seperti Lignan Dan Asam Fenolit Yang Memiliki Efek Anti-counter Anti-bakteri Anti-inflammasi Nah Seperti Ini Manfaat Dari Rebung Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Talas Tumbuhan Talas Seperti Seperti Apa Tumbuhan Talas Ya Mungkin Yang Terada Di Desa Atau Yang Masih Memiliki Sawah Tidak Kesulitan Untuk Menemui Tanaman Sayuran Talas Batang Talas Dapat Dikundakan Untuk Sayur Seperti Apa Pohon Talas Itu Nah Seperti Ini Biasa Tumbuh Di Pinggir Sawah Biasa Ditanam Di Pinggir Sawah Batang Batang Talas Ini Seperti Ini Ya Jika Sudah Dibersihkan Nah Ini Umbinya Bisa Dikonsumsi Batang Bisa Dibuat Sayur Yang Namanya Sayur Lompong Kita Lihat Di sini Tumbuhan Talas Biasanya Tumbuh Di Sekitar Area Persawahan Wujudnya Batang Talas Dideidentifikasikan Atau Didefinisikan Sebagai Berikut Batang Talas Mempunyai Batang Yang Panjang Tidak Mempunyai Cabang Serta Setiap Batang Mempunyai Rongga Tidak 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 Cuma Itu Baik Tepada Daun Maupun Pada Batang Tumbuhan Talas Yang Mempunyai Susunan Semacam Susunan Parafin Sehingga Tidak Basah Apabila Terkena Air Tumbuhan Talas Di Di Wadah Desa Ataupun Digunakan Bagikan Sayur Mayo Sebab Memanglah Rasa Sayur Lompong Ini Sangat Lezat Sehabis Dimasak Membuat Rasa Sayur Lompong Ini Jadi Begitu Lezat Kalau Dikunyai Manfaatnya Sekarang Manfaat Batang Talas Atau Lompong Menghindari Kanker Meningkatkan Kesehatan Mata Merendahkan Tekanan Darah Tinggi Inilah Manfaat Dari Sayur Batang Talas Atau Lompong Nah Selanjutnya Kita Sudah Sampai Pada Penghujung Demikian Yang Bisa Pak Gu Sampaikan Ada Kurang Ada Lebih Mohon Maaf Kita Bertemu Pada Peteng Yang Datang Dengan Materi Tahapan Bodidaya Tanaman Sayuran Sebelum Diakhiri Sekali lagi Mohon Tolong Untuk Bisa Disentuh Subscript Sentuh Jempol Keatas Dan Bagikan Kepada Yang Lain Untuk Bapak Ibu Guru Tetap Semangat Mengajar Di masa Pandemi Untuk Anak Anak Tetap Bahagia Dan Semoga Imun Meningkat Kita Bertemu Di Pertemuan Yang Datang Bila Tepik Wala Daya Wassalamualaikum War Matulahi Wabarakatuh Terima Makasih